Assalamualaikum teman-teman bertemu lagi dengan aku di Iksan Channel di video kali ini aku akan mencoba dan membuat video tentang apa bener sih kopi white coffee itu dapat terbakar di ikan api so buat kalian yang penasaran stay tune terus ya video aku akhir-akhir ini kan udah banyak berita tentang video white coffee itu kalau dibakar bisa menyala dengan api besar saya juga penasaran ingin mencobanya langsung saja ya teman-teman tadi saya sudah menyiapkan dan membeli bahan-bahannya ini di depan saya itu ada kopi white coffee terus ada untuk mencoba membantu nanti biar cepat menyala aku udah ada lilin dan korek api dan juga gunting nanti buat membeli bahan dari pas kopinya video ini udah feel teman-teman jadi ada ketakutan karena katanya itu di dalam bahan kopi white nya itu katanya mengandung bahan kembang api saya sendiri juga jadi takut dan penasaran ingin mencoba sendiri aku bener sih bisa menyala oke teman-teman kita lanjut saja langsung mencoba ini kopinya asli tadi saya baru beli sebenarnya saya juga suka kalau untuk mengkonfungsi minum white coffee karena kalau yang kopi hitam itu terlalu apa ya di perut itu sakit gitu tapi rasanya tapi kalau untuk yang white coffee itu enggak jadi termasuk penyuka dari white coffee ini nah ini teman-teman saya sudah memisahkan ya saat ini saya coba untuk tak bakar atau bener akan menyala oke masuk pakai echo masuk pakai echo ini saya udah potong terus jangan lupa lilinya kita coba ya teman-teman bismillahirrohmanirrohim apakah nyala saya sendiri juga takut karena ini dijalin meruangan oh my god bener teman-teman jadi ini kalau penuh api nyala walaupun agak-agak ya mati kita coba lagi ya teman-teman kita coba lagi dengan yang kedua jadi kayak emang bener sih jadi kayak ada percikan api gitu tapi sih enggak sebesar kayak aku lihat di video-video yang viral itu ah lilinya yang mati kenapa ya kita coba lagi yang ketiga saya sudah mencobanya sendiri walaupun tadi beberapa kali sampai nyala apinya itu padam karena kopi ini tapi terbukti tadi teman-teman gak sendiri bahwa ada percikan-percikan kecil api tapi saya juga gak tahu apa itu karena ada bahan dari kembang apinya atau enggak saya jelas enggak tahu tapi yang penting tadi teman-teman gak sendiri bahwa ada percikan-percikan kecil api tapi saya juga gak tahu apa itu karena ada bahan dari kembang apinya atau enggak saya jelas enggak tahu tapi yang penting saya sendiri sudah mencobanya sendiri ternyata buku kopi wet kopi ini gak jika terkena api akan menyala oke teman-teman begitu saja uji coba saya kali ini dan terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, share ke sosial media kalian dan thank you, sampai jumpa sub indo by broth3rmax